Intro Diketahui vektor A yaitu 2, negatif 1, dan 4 Kemudian vektor B yaitu 4, 5, dan negatif 6 Kemudian yang ditanyakan berapakah nilai kosinus sudut antara vektor A dan vektor B Maka prosesnya adalah pertama kita perlu menghitung perkalian titik atau dot antara vektor A dan vektor B Dimana rumus untuk menghitung perkalian titik antara vektor A dan vektor B adalah A1 pada vektor A dikalikan dengan B1 pada vektor B Kemudian ditambah dengan A2 pada vektor A dikali dengan B2 pada vektor B Dan ditambah lagi dengan perkalian antara A3 pada vektor A dikali dengan B3 pada vektor B Sehingga dapat kita tuliskan menjadi seperti berikut A1, 2 dikali dengan B1 sama dengan 4 Kemudian ditambah dengan A2 negatif 1 dikali dengan B2, 5 Kemudian ditambah A3, 4 dikali dengan B3 negatif 6 2 dikali dengan B2, 8 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 dikali dengan panjang setiap vektor dengan rumus panjang vektor A dapat kita cari dengan menggunakan akar dari A1 kuadrat ditambah dengan A2 kuadrat dan ditambah dengan A3 kuadrat maka dapat kita tuliskan menjadi A1 sama dengan 2 kemudian dikuadratkan ditambah dengan A2 sama dengan negatif 1 kemudian dikuadratkan ditambah lagi dengan A3 sama dengan 4 kemudian dikuadratkan lalu kita hitung penjumlahan dalam akar yaitu 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah dengan negatif 1 dikuadrat sama dengan 1 kemudian ditambah dengan 4 kuadrat sama dengan 16 maka hasilnya adalah akar dari 21 selanjutnya kita akan menghitung panjang dari vektor B dengan rumus yang sama yaitu B1 kuadrat ditambah dengan B2 kuadrat ditambah dengan B3 kuadrat kemudian diakar maka dapat kita tuliskan menjadi B1 sama dengan 4 kemudian dikuadratkan kemudian ditambah dengan B2 sama dengan 5 kemudian dikuadratkan ditambah lagi dengan negatif 6 kemudian dikuadratkan maka hasilnya 4 kuadrat sama dengan 16 ditambah dengan 5 kuadrat sama dengan 25 dan ditambah dengan negatif 6 kuadrat sama dengan 36 maka hasilnya adalah akar dari 77 selanjutnya kita perlu menghitung besar sudut teta dimana teta adalah sudut antara vektor A dan vektor B dengan rumus sebagai berikut cos cos teta sama dengan perkalian antara vektor A perkalian titik antara vektor A dan vektor B dibagi dengan perkalian panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B sehingga dapat kita tuliskan kembali perkalian perkalian titik antara vektor A dan vektor B tadi sudah kita hitung pada sebelumnya yaitu hasilnya negatif 21 kemudian dibagi dengan panjang vektor A yaitu akar 21 dikali dengan panjang vektor B yaitu akar 77 kemudian dapat kita hitung negatif 21 dibagi dengan perkalian antara akar 21 dikali dengan akar 77 adalah akar 1617 dan dapat kita pecah menjadi negatif 21 dibagi dengan akar 49 dikali dengan 33 23 49 disini dapat kita akar dapat kita akar 2 menjadi 7 sehingga dapat kita tuliskan menjadi hasilnya yaitu negatif 21 dibagi dengan 7 33 tetap dalam akar yaitu akar 33 dapat kita sederhanakan kembali negatif 21 dapat dicorot dengan 7 yaitu sama dengan negatif 3 per akar 33 dapat disederhanakan kembali menjadi negatif 3 dibagi 33 akar 33 kemudian negatif 3 dapat dicorot dengan 33 menjadi hasilnya yaitu negatif 1 per 11 akar 33 33